Sehari menjelang upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR pemastikan persiapan upacara sudah mencapai 95%. Upacara akan diselenggarakan secara sederhana tanpa dekorasi berlebihan. Upacara pelantikan kali ini sedikit berbeda dibanding 5 tahun lalu. Acara akan berlangsung sederhana, sesuai permintaan Presiden terpilih Joko Widodo. Sejumlah tamu undangan juga sudah konfirmasi hadir, mulai dari Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kandidat Capres-Cawapres Prabowo Sandi, serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebanyak 18 perwakilan negara-negara sahabat juga sudah dipastikan hadir. Demi kelancaran acara, MPR pun telah menggelar gladi kotor pada Jumat sore dan gladi bersih digelar pada Sabtu siang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Priskyla Dawhan, di gedung Parlemen Jakarta. Selamat siang, Priskyla. Priskyla, bagaimana suasana gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden? Apakah sudah dimulai? Dan tamu negara mana saja yang dipastikan hadir di pelantikan esok? Selamat siang, Farhan Isha. Benar sekali, satu hari menjelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Ini di kompleks Parlemen, ini sudah mulai terlihat adanya kesibukan. Sejak pagi tadi kami sampai di sini, ini masih banyak petugas yang merapikan dan juga masih melakukan dekorasi di beberapa bagian di kompleks Parlemen. Tepatnya untuk menuju ke arah Ruang Paripurna I di Gedung Nusantara yang akan menjadi pusat acara dari upacara pelantikan, Presiden dan juga Wakil Presiden. Tadi kami juga mau mantau di lantai dua Gedung Nusantara, ini yang menjadi meeting point dari para pejabat. Ini sudah terlihat menarik begitu, sudah ada dekorasi-dekorasi yang cukup indah dan bernuansa Nusantara pastinya. Ya, bendera merah putih ada di mana-mana dan juga berbagai bunga dan juga batik-batik hasus antara juga dipamerkan di ruang satu, di ruang yang menjadi meeting point antara pejabat-pejabat. Ini sudah terlihat begitu menarik begitu. Namun, Sekjen MPR Maruf Cahyono juga memastikan kalau dekorasi-dekorasi ini tidak berlebihan atau dibuat secara sederhana sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo. Dan nanti sekitar pukul 2 siang ini akan diadakan Gladi Bersih yang rencananya akan dihadiri juga oleh Ketua MPR dan juga para pimpinan MPR. Kalau kemarin ini sudah dilakukan Gladi Kotor, diwakili oleh ASN dari MPR dan nanti kita lihat bersama seperti apa Gladi Bersih yang nanti juga akan disenggarakan demi kelancaran acara yang akan dimulai pada pukul 14.30 besok hari. Dan juga pantauan kami ini selain dekorasi-dekorasi yang terus juga dilakukan oleh para petugas pengamanan di sekitar gedung DPR di dalam kompleks parlemen ini juga sudah maksimal begitu masih ada beberapa petugas-petugas yang berjaga-jaga di sekitar gedung santara dan juga seluruh wilayah kompleks parlemen dan kita juga berharap supaya semuanya ini akan berjalan dengan baik dan besok ini bisa berjalan dengan lancar. Dan memang tadi juga kami sempat melihat di dalam ruang paripurnya ini sudah rapi semua. Farah Hanisa terlihat memang masih ada beberapa tugas yang sedang membersihkan terus untuk kemudian bisa menyambut tamu-tamu yang hadir ini dengan maksimal dan juga tadi ada sempat ada latihan dari paduan suara juga kemudian sudah terpasang begitu dekorasi-dekorasi seperti bunga yang ada di depan ataupun di mimbar tempat pimpinan MPR ini akan duduk dan juga tempat di mana presiden dan juga wakil presiden ini duduk di sebelah kanan kiri kemudian juga tadi informasi terbaru yang kami perlu oleh ini sebanyak 18 perwakilan kepala negara dan juga kepala pemerintahan ini juga sudah memastikan hadir misalnya saja Australia, Malaysia, Singapura, Filipina ini sudah memastikan akan hadir dalam upacara pelantikan presiden juga wakil presiden besok kemudian juga beberapa undangan juga tentu saja sudah diberikan oleh ketua MPR pada minggu-minggu kemarin kepada Ibu Megawati sebagai presiden kelima dan juga Susilo Bang Yudhoyono sebagai presiden ke-6 kemudian juga Wapres Yusuf Kala dan juga rival dari Jokowi Maruf kemarin yakni Prabowo Sandi juga sudah dipastikan hadir seterus undangan nantinya yang kalau hadir di upacara pelantikan ini akan berjumlah 1.100 orang artinya itu adalah jumlah maksimal yang bisa ditampung di ruang Paripurna 1 Gedung Nusantara dan kita berharap memang semuanya ini akan berjalan dengan baik besok akan dimulai sekitar pukul 14.30 dan kita berharap saja semuanya akan berlangsung dengan lancar demikian Farhan Isah iya tentunya kita semua juga berharap yang sama agar pelantikan besok berjalan rapi, tertib dan aman terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Prisky Ladauhan yang melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta